Ternyata sudah mendapat sambungan langsung untuk leg yang kedua. Iya, betul sekali. Dimana leg yang kedua jalan yang pertandingan tidak ada perubahan dari warna jersey ya. Masih menunggakan jersey yang sama dengan leg pertama. Bagi Si Raja maupun Bayangkara. Masuki lapangan yang kali ini. Kita melihat di leg yang kedua akan dimainkan di Stadion. Utama Gloria Bung Karno Senayan Jakarta dalam virtual. Bagi kalian yang baru bergabung tadi di leg yang pertama. Bayangkara menelan kekelahan dengan skor 4-2. Ada Persiraja Banda Aceh. Formasi yang tidak jauh berbeda. Li Yujun. Masih sudah diturunkan ya. Renan Maestro Silva juga diturunkan. Tampak tidak ada perubahan di kedua line-up ya dari Persiraja maupun Bayangkara FC. Bagus sekali masih dengan pemain gelandeng jangkare Markovic. Panja banget sih. Manja, manja. Ini ada Surgimukti sebut nama dulu bang. Iya tuh udah disebut tuh Surgimukti. Langsung aja. Babak yang pertama telah digulirkan di leg yang kedua. Pertandingan antara Bayangkara berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh. Kami berdua dari studio. Saya Belva dan juga rekan saya. Manggala. Mengucapkan selamat menyaksikan Enjoy the Game. Di mana kali ini Bayangkara berada di sebelah kiri. Layar kaca Anda menyerang ke sebelah kanan. Dan juga Persiraja berada di sebelah kanan menyerang ke sebelah kiri. Layar kaca Anda. Ada M. Nadif kali ini. Serangan pertama untuk Persiraja Banda Aceh. Ramadhan kepada Nazarul Fahmi. Kembali ke Ramadhan. Ada Husnuzon tadi yang dituju. Namun ada Renan Silva yang mundur cukup jauh untuk membantu lini pertahanan. Datang kali ini Bayangkara FC. Tampak berbahaya. Ezekiel Nduhasel umpan kepada Titan Agung tadi maksudnya. Namun masih ada Zamzani yang mengamankan lini belakang Persiraja Banda Aceh. Zamzani siapanya Zambrota? Siapanya Zulham Zambrun. Zalnando. Beda lagi. Nduhasel kali ini umpan kepada Suli Setiawan. Namun ada Alifian tadi yang cukup baik membaca pergerakan dari pemain BNK RFC Persiraja kali ini. Ada Husnuzon. Namun tampaknya memang Husnuzon di pertandingan kali ini di main mark cukup ketat ya Belpa? Iya. Dimana memang sebelumnya Husnuzon di lag yang pertama juga mampu menjumpakan gol ya. Betul. Dan hasil Pak. Aduh. 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 Ternyata membentur kawannya sendiri. Ezekiel Nduhasel. Aduh. Ada satu buah kebelut di depan gawang tadi yang membuat gol bunuh diri dari Persiraja Banda Aceh. Dan minum dulu Baim. Iya. Kali ini bayangkan rama ambu membuka keunggulannya. Dimana Baim yang sebelumnya di Liga 2 pun banyak melakukan selebrasi-selebrasi. Namun sejauh ini belum ada selebrasi. Sejauh ini belum ada selebrasi. Dan ini umpan yang cukup baik tadi dari Renan Silva kepada Nduhasel. Dan tinggal satu buah tap-in saja tadi atau asis pendek dari Nduhasel kepada Titan Agung tadi. Atau mungkin siapa Belva ya? Apa TMXan tadi kita melihat. Oh ini gol bunuh diri tadi. Owen goal. Owen goal kita melihat oleh Leo. Haji Bayu Putra memberikan semangat tadi dengan mengeplak kepalanya. Bahasanya apa ya? Dia dikeplak tadi kepalanya ya. Owen goal kita melihat. Semangat-semangat katanya. Bukan Michael Owen ya. Owen goal. Bukan dong. Ada juga nih yang bilang. Langsung direbut tadi TMXan. Titan Agung kali ini. Bayangkara. Ada Renan Silva. Langsung dia ke depan. Dendy yang dituju. Namun bola yang masih terlalu tinggi tadi untuk Dendy. Banja Markovic. Pusir aja Bandace kali ini memegang bola. Kedepan ada Paulo Henrique. Coba dibayang-bayangin oleh pemain dari Bayangkara. Lagi kepada Ramadan. Husnuzon kali ini. Memegang bola. Coba diikuti oleh Jajang. Berikan kepada Paulo. Paulo ada Ramadan. Masih Ramadan. Offside ternyata. Dan berada di dalam posisi offside. Ini ada yang bilang Belva Muhammad Ilham katanya. 1, 2, 3. Beli agar. Semangat caster. Wah ini harus diwajahin yang gini-gini nih. Mantep nih ya. Ini dia pemain bersija ya. Yang Ilham ya. Iya. Yang Ilham ya. Mungkin berbeda ya. Karena ini fotonya pakai pas foto dia. Background merah. Titan Agung kali ini. Tidak Offside. Ezekiel Nduasel. Namun ternyata yang offset adalah Ezekiel Nduasel. Ini ada yang nanya. Faedan udah main? Belum. Makanya di follow Instagram kita di at Evelnode ID. Atau nanti schedule atau jadwalnya kita kasih lihat lagi. Tapi sementara itu kita kembali ke permainan sebentar. Sudah memasuki lag yang kedua. Buat kalian yang baru bergabung. Ini antara Bayangkara FC melawan Persiraja Banda Aceh. Dimana lag yang pertama dimenangkan oleh Persiraja. Dengan skor 4-2 tadi Belva ya. Iya. Dengan skor 4-2 kemenangan. Dan di lag yang kedua ini Bayangkara sementara unggul 1-0. Ada Emri Faldi kali ini. Kembalikan ke belakang. Ali Alfuad. Leo Lelis yang tadi mencetak. Gol bunuh diri tadi. Leo Jun. Sulis Tiawan. Oh baik sekali. Satu buah gerak zigzag. Satu buah gerakan kiri kanan. Kiri kanan. Jangan iri. Jangan dengki. Ada Sulis Tiawan kepada Ezekiel. Dua sel tadi maksudnya Belva. Iya masih cukup berapat sejauh ini. Pemain ini bertahan dari Persiraja Banda Aceh. Yang ngakudai oleh Akbar Faldi. Ada Renan Silva Maestro. Masih Renan Silva ke depan dia. Ada Titan Agung Dendi tadi yang dituju. Lebih dekat kepada ABP. Kepada Fanja Markovi kali ini. Mesir Rada Banda Aceh. Ramadhan. Paulo Henrique. Hilang lagi dia bola masih kepada Ramadhan. Ada Nadif. Anderson Zales. Kita melihat. Center back dari Bayangkara. Yang mempunyai tendangan Ricky K yang mematikan. Lagi kepada Dendi. Titan kembali. Kita melihat. Terlalu dekat oleh pemain bertahan. Dari Persiraja tadi. Tampak berbahaya kali ini. Paulo Henrique. Dia baik kali dibayang-bayang oleh tiga pemain. Masih dapat lepas. Ada Ramadhan. Ramadhan kepada Paulo Henrique. Namun ada Husnuzon yang mengambil bola rebound. Husnuzon kepada Ramadhan. Baik sekali. Ramadhan kepada Paulo Henrique. Masih ada kemelut depan gawang. Paulo Henrique. Waduh, 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 waduh. Ada Nobita. Ada Doraemon. Satu sama. Game on untuk Persiraja Belva. Iya luar biasa. Kita melihat di sini. Paulo Henrique yang sedari lag yang pertama hanya menjadi dami. Dan kali ini dia berganti switch secara permainan lagi. Dan bisa mendapatkan sebuah gol. Untuk bisa menyamakan gedudukan. Menjadi satu sama bagi Persiraja Banda Aceh. Iya sebenarnya tadi berawal dari umpan tanggung dari Husnuzon ya Belva. Tapi Paulo Henrique bisa. Iya ada deflek juga kemelut depan gawang. Dan dengan ketenangan. Paulo Henrique meliak liuk di depan gawang. Dan tiba-tiba syuting colongan dengan kaki kiri tadi Belva. Baik sekali. Iya Paulo Henrique menciptakan gol di menit ke 34. Tadi menyamakan gedudukan. Bayangkara satu. Persiraja Banda Aceh satu. Ada Ramadhan kali ini. Persiraja datang lagi. Ada Vanja Markovic. Nazarul Fahmi. Namun tidak ada kawan-kawannya yang mensupport terlalu jauh dengan jarak para penyerangnya. Vanja Markovic. Empan ke depan. Ada Ramadhan. Baik sekali. Paulo Henrique. Masih Paulo Henrique. Namun ada Anderson Sales. Oh harus berhati-hati tadi. Satu buah clearance yang kurang cermat dari Baim. Renan Silva. Jajang Muliana. Kedepan kali ini ada Dendisun Setiawan. Kepada Renan Silva lagi. Oh baik sekali tadi Markovic. Langsung cepat dia ke depan. Ada Paulo tadi. Pada Usunusun yang dituju. Tapi hilang lagi bola tadi. Anderson Sales. Baik sekali. Pergantian. Dan kembali lagi Ramadhan. Persiraja Banda Aceh. Berikan dia bola ada M. Nadief. Mencoba ke... Iya. Kembali dipotong, dipotong, dipotong lagi. Cukup disiplin sejauh ini. Pemain belakang dan juga gelandang bertahan dari Bayangkara. Untuk bisa mengkat bola atau memotong-motong bola. Yap. Hanya tersisa satu menit saja waktu normal in-game. M. Nadief datang kali ini untuk Persiraja. Ada Ramadhan dibayang-bayangi oleh pemain belakang dari Bayangkara FC. Oh dua lawan satu. Terjungkal. Tersungkur dia. Ini ada sore-sore naik skuter. Cakep. Naik skuter muter-muter. Selamat sore para caster. Salam dari Jember. Eh ini mantep nih. Luar biasa. Ini Legowo TV ya. Ini pantunnya kalau di pelajaran Bahasa Indonesia waktu SD ini pantunnya 100 nih. 100. Nilainya 100 nih. Soalnya AB-AB sajaknya ya. AB-AB sajaknya baik ya. Perfect. Iya perfect betul. Iya dan ini adalah saksis kejalanan pertandingan di babak yang pertama. Kita melihat 41 persen berbanding 59 persen. Sangat mendominasi memang sejauh ini untuk pengasaan bola dari Akbar Paudi. Persi Raja Banda Aceh dan kick off. Babak yang kedua di leg yang kedua telah digulurkan. Kembali lagi dari studio kami berdua mengucapkan selamat menyaksikan. Yap. Ini wah pantun masih banyak banget nih. Pantunnya buat pada buat caster semua ya. Nanti kita bacain ya. Tapi kita lihat jalannya babak yang kedua ini. Karena sejauh ini skor imbang masih menghiasi jalannya pertandingan. Ada Paulo Henrique untuk persi Raja. Paulo Henrique ada Nazarul Fahmi melakukan overlapping run. Umpan masih Paulo Henrique. Waduh waduh waduh. Hampir saja tadi. Gol kedua didapatkan oleh Paulo Henrique untuk membuat persi Raja unggul. Namun Haji Bayi Putra tadi Belva ya. Iya nampaknya kita melihat memang di leg yang kedua ini. Roleplay dari Paulo Henrique berganti ya. Yang sedari awalnya menjadi Dami untuk memberikan asis-asis dan memancing. Menjadi distraction atau pengalihan. Tapi kali ini menjadi target men. Umpan corner kali ini. Ada M. Nadif. Masih M. Nadif. Uh dibayang-bayangin oleh Renan Silva. Baik sekali body charge yang dilakukan oleh Renan Maestro. Namun sayang umpannya tidak jelas kepada siapa. Husnuzon tadi yang dituju. Ada Liu Jun. Hilang lagi dia bola. Kepada Ramadan. Paulo Henrique. Masih Paulo tadi. Mencoba melepaskan tembakan. Namun ada pemain bertahan dari Bayangkara dan berganti. Abanda. Kirain Abanda Herman ya. Beda. Beda apa ya? Rahman ternyata. Abanda Rahman ya. Iya. Abanda Rahman ya. Kalau Abanda Herman ini nostalgia sekali ya. Tapi kita ke jalannya pertandingan sebentar. Husnuzon tadi yang dituju. Ada Jajang Mulyana kali ini untuk Bayangkara FC. Sepuluh menit sudah berlalu di babak yang kedua ini. Belum ada satu gol pun yang tercipta. Paulo Henrique. Ada Nazaru Fahmi umpan kepada Ramadan. Tadi maksudnya. Leo Jun. Renan Silva. Ya Renan Silva tampak di lag yang kedua ini belum menunjukkan umpan-umpan yang memanjakan para kompatriotnya ya. Ya seperti yang di lag yang pertama ya. Kita melihat apakah dari Akbar Baudi pun sudah bisa mengantisipasi pemain-pemain yang cukup bisa membahayakan bagi jawangnya. Dan nampaknya tentunya ada pergantian pemain yang akan dilakukan di babak yang kedua ini. Karena memang memasuki menit-menit ke 70 ini atau menit ke 60 maksud saya stamina atau napasnya pemain ini sudah mulai agak berat ya Belva. Kayak kita kalau lagi main bola kan tuh 5 menit awal semangat ya lari. Tapi kan abis itu kesananya napasnya Senin Kamis ya. Nah itu berarti kan tentunya endurance ya. Endurance-nya. Tapi Belva kalau main bola juga gitu ya 5 menit pertama napas masih. Untungnya saya endurance-nya cukup terjaga dengan baik ya. Iya Anda kan kipir. Anda nggak lari-lari kemana-mana. Kita kembali ke jalannya pertandingan. Adam Alice kali ini baru masuk dengan nafas segarnya. Leo Lelis. Oh dibayang-bayangin oleh Osas Saha harus berhati-hati dia. Mampu keluar dari tekanan ada Sori Murata tadi. Adam Alice kali ini Osas Saha masih sangat segar stamina-nya. Umpan yang baik kali kepada Denny Sunistiawan tadi maksudnya ada Sori Murata. Tiba-tiba entah datang dari mana dia. Lemparan ke dalam untuk bayangkan AFC. Betul dan Arthur Bonai kepada M. Fatur Rahman. Dimana memang M. Fatur Rahman terkenal di saat AFF U19 ya. Menjadi back sayap dan kali ini angkat bola dari Budara. Masih bisa diantisipasi lagi. Ada Vanja Markovi. Bersirada Bandace. Paulo Henrique kepada Murata. Sori Murata kali ini kepada Mikhail. Kebalikan lagi bola kepada Murata. Masih bersiraja kali ini. Paulo Henrique tadi yang dituju. Tipis aja. Hanya satu kaki yang terjebak offside. Tapi keputusan Wasid sudah sangat-sangat baik tadi. Ezekiel 2 hasil yang dituju. Namun ada Leo Lelis yang menangkan duel udara. Bentuknya Leo Lelis bukan Leo Tupamahu ya. Bukan Leo Nhat Tupamahu. Ataupun juga Leo Saputra. Beda lagi itu ya. Ataupun Leo Messi. Waduh. Leo. Leo Messi. Ada Husnuzon tadi yang dituju. Ada Malis. Umpannya masih nyangkut. Tapi tidak masalah untuk Ezekiel 2 hasil. Ada Arthur Bonai. Maju ke depan dia membantu lini penyerangan. Ada Denny Sunistiawan. Dan berduel dia dengan Leo Lelis. Baik sekali masih Denny Sunistiawan. Namun Leo Lelis yang memiliki badan yang cukup tinggi menjulang. Oh terlepas dari jebakan offside kah? Ya ternyata offside Osas Ahad tadi. Ya masih. Padahal tadi Ezekiel 2 hasil tidak offside ya Belva. Tapi Baim lebih memilih umpan ke Osas Ahad. Ya. Dimana tadi Osas Malvus Ahad. Yang sebelumnya juga membela dari Tirapersikabu ya. Kali ini membela dari Bayangkara. Osas. Kepada Adam Alis. Kepada Dendy Sunistiawan. Masih Dendy. Masih ada Fuad tadi yang menghalangi pelaju dari Dendy. Yap. Ada Leo Jun. Arthur Bonai. Umpan-umpan pendek saja antara mereka berdua sementara ini. Arthur Bonai jauh ke depan. Kepada Ezekiel 2 hasil. Oh manis sekali tadi sebenarnya skema yang diperagakan oleh Baim. Namun lagi dan lagi Osas Ahad terjebak offside. Sudah dua kali di rentang lima menit terakhir ini. Tampaknya Osas Ahad harus segera. Offside-offside ini offset-offside tipis. Iya. Cuman biasanya ini kalau offset-offside tipis ini. Leader dari pemain belakang ini. Sangat jeli ya. Berkomunikasinya baik. Sangat baik sekali. Untuk mengatur lini pertahanannya. Atau garis pertahanannya ya. Betul sekali. Up, 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 up. Iya. Biasanya gitu. Kayak pelatih dipikirkan. Tahan dikit, tahan dikit. Maju lagi dikit. Up, 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 up. Iya. Anda lah abis main bola ya. Semangat banget ya. Sorry Murata. Husnuzon kali ini masih deadlock kedua kesebelasan. Hanya ada lima menit lagi waktu yang dapat dimanfaatkan. Siapakah yang dapat menginvestasikan waktu yang lebih baik diantara Baim maupun Pau di umpan jauh ke depan. Ada yang disulis tawar. Oh sasa tadi masih dapat dimentahkan oleh keeper dari Persiraja Banda Aceh. Datang kali ini Mikhail untuk Persiraja. Namun Anderson Sales tadi dengan interceptnya yang cukup baik. Tadi kita melihat sebenarnya sebuah skema serangan yang baik sekali. Coba diperlihatkan oleh Baim. Namun masih ada penjaga gawang yang tampil dalam performa. Masih baik dan berakhir sudah jalan di pertandingan di lag yang kedua. Dimana skor akhir sama kuat. Satu-satu saling berbagi poin di pertandingan lag yang kedua ini. Iya dan harus berpuas diri ya dengan berpuas hati dengan berbagi poin satu sama. Walaupun sebenarnya pertandingan berjalan dengan sangat-sangat atraktif dan juga tempo yang sangat tinggi Belva tadi. Betul dan kalau kita melihat memang sebenarnya dari Akbar Pau di pun bisa mendominasi. Namun kita melihat dari Baim pun sebenarnya mendapatkan... Tadi ada peluang dari OSSHA baik sekali sebenarnya satu lawan satu. Mendapatkan bola gue itu dari Owen Goal ya yang diciptakan oleh...